Pemirsa masih ingat ke anda dengan Siti Raisa Miranda atau akrab wisapa Eca, putri tidur dari Banjarmasin yang sempat menggemparkan Indonesia. Seperti yang telah diberitakan dan viral beberapa waktu lalu, Eca sempat tidur 11 hari dan bisa tidur panjang di luar batas normal manusia. Di bulan Januari 2018, remaja 13 tahun itu tidur selama 16 jam 15 menit tanpa aktivitas makan, minum, atau ke toilet sekalipun. Di diagnosa menderita sindrom Klein-Levin di mana si penderita tak bisa mengontrol rasa kantuk di tengah rai muncul akibat luka di bagian kepala. Halusinasi bahkan seperti orang keserupan, kerap kali terjadi pasca satu minggu kecelakaan. Lantas, siapakah sosok yang selalu menghantuinya dalam mimpi tidur panjang dan halusinasi setelah ia terbangun? Terus pernah mimpi kayak diajak orang makan nasi sup itu di rumah tua. Rasanya capek sih, baru latihan kan, terus tidur, gak bangun-bangun selama tiga hari gak makan. Dan gak minum, tapi setetes dua tetes aja. Kita memang merugah ini ada hubungannya dengan kecelakaan kan, karena dia terbentur kepalanya ini dengan asma. Tapi kita sudah cek ke rumah sakit, dua kali kita cek, gak ada penyakit. Semua hasil lonsen, hasil pemiksaan normal. Menurut para ahli, kelainan tidur yang satu ini memang dianggap nyeleneh dan berbahaya. Pasalnya, tak hanya mengalami gejala tidur yang lama, namun juga berpengaruh pada kondisi mental. Umumnya, saat mereka bangun, para pengidap kelain Levin ini akan linglung karena sulit membedakan mana dunia nyata dan mana dunia mimpi. Selain itu, kadang terjadi disorientasi, sehingga sikap mereka bisa berubah dibanding sebelum tidur dulu. Hal itu pula yang terjadi pada Echa saat ini ketika ia terbangun dan mengalami gejala yang mirip dengan urayan tersebut. Kondisi Echa yang belum mengalami perubahan setelah menjalani pemeriksa mendalam, kemudian hari menimbulkan dugaan lain karena tidak ada gangguan kesehatan. Alhasil, faktor kejiwaan yaitu stres pun muncul di balik tidur panjang Echa dan tatapan kosongnya. Kondisi Echa yang mulai dia untuk tidur itu pada saat dia tahu bahwa besok ujian, ianya mengumumkan? Iya. Beberapa hari setelah pengumuman itu dia sudah ada mengeluh sakit kepala. Pada saat dia mengeluh, berarti kuncinya setiap dia mengeluh sakit kepala, sakit pinggang, maka dia besok langsung tidur. Selain dari ujian di sekolah, apalagi membuat dia terfresur di sekolahan? Pernah ikut lomba paduan suara, dia kan anggota juga mau lomba hari apa saya lupa. Nah kemudian sebelum lomba itu dia tidur, jadi tidak bisa ikut lomba juga. Oke berarti solusi buat dirinya pada saat kamu ikuti lomba adalah dengan tidur. Dengan tidur mungkin. Dugaan stres alias frustasi pun semakin menguat saat pembahasan wawancara memasuki tahap prestasi yang diraih saudara kandungnya. Echa menangis tanda ia tertekan. Kalau di rumah, dia ada tekanan enggak sebagai anak kedua? Enggak ada. Kakaknya prestasinya apa? Kalau kakak sih sama adik Atit juga. Atlet? Oke. Adiknya Atit juga? Atlet juga. Dia Atlet juga sebenarnya. Dia Atlet apa? Atlet ya dan spot juga. Apa Atlet apa deh? Hip Hop. Kenapa? Kenapa kamu kalau dibilang Atlet kamu nangis? Kamu sedih alis kamu naik. Air mata yang netes ini di tengah kalau Anda perhatikan ini ada frustasi. Dan saat saya bicara mengenai Atlet, reaksinya itu langsung nangis seperti ini. Berarti itu sesuatu hal yang penting banget buat dirinya. Enggak apa-apa Echa enggak juara, enggak apa-apa Echa nyanyinya enggak bagus, enggak apa-apa orang yang ngata-ngatain Echa bilang Echa jelek atau segala macam. Enggak apa-apa Echa harus ngadepin itu. Jadi Echa jangan takut, jangan nutup dengan cara Echa tidur. Karena Echa sendiri enggak mau tidur sebenarnya. Echa mau menghadapi. Nangisnya Echa ini menandakan Echa setuju apa yang saya sampaikan. Kemarin Echa-nya bilang, katanya enggak pengen tidur lagi. Alhamdulillah Echa enggak pengen tidur lagi kan. Echa harus ngomong dengan bawah sadar. Wahai bawah sadar, saya tahu bahwa tujuan kamu membuat saya tidur itu baik. Tapi bukan begini caranya saya masalah. Dan tidak masalah enggak sempurna Echa. Enggak masalah enggak sempurna. Terjawab sudah apa yang menjadi penyebab tidur panjang Echa. Ia tertekan dan stres saat harus menjalani aktivitas yang mengharuskan dirinya berprestasi. Sekedar mereview, ayah Echa adalah kepala sekolah. Kakak dan adiknya seorang atlet dansa yang kerap menjadi juara. Alhasil demi mengatasi tekanan yang dirasakan, tidur menjadi jalan keluar terbaik bagi Echa untuk menghindari masalah. Apa-apa Echa, kamu enggak sempurna, enggak apa-apa. Menjadi anak yang enggak sempurna, enggak apa-apa. Karena banyak sekali orang tua di luar sana yang meminta anaknya sempurna, meminta anaknya pahamin orang tua. Meminta anaknya supaya hebat, ujiannya bagus, enggak apa-apa. Aku tahu kamu menderita banget, aku tahu kamu painful banget. Enggak apa-apa kamu enggak sehebat kakak kamu, kamu enggak sehebat mama kamu, kamu enggak sehebat ayah kamu, enggak apa-apa Echa. Kamu hebat dengan diri kamu sendiri. Kamu udah teruka banget ini. Enggak apa-apa Echa, kamu enggak sempurna, enggak apa-apa. Kamu menangis karena kamu tahu apa yang kamu rasakan. Aku tahu dan kamu benar. Dan apa yang aku sampaikan ini benar. Mama boleh peluk Echa. Menerima Echa apa adanya. Peluk. Sudah Echa. Mama menerima Echa apa adanya Echa. Jangan khawatir Echa. Mama-bapa sayang Echa. Hal tersebut ia lakukan, ia men-switching mentalnya pada saat dia membutuhkan. Jadi pada saat dia tidak sanggup menghadapi kenyataan yang ada atau katakanlah tekanan, maka dia akan melakukan tindakan tersebut itu langsung. Yang cerdas adalah yang jago eksak. Padahal itu salah. Semua anak terlahir cerdas. Cerdas di bidangnya. Jangan disimpan. Ingat. Apa yang harus dilakukan? Ceritain sama konsultan. Ceritain sama guru BP. Ceritain sama sahabat. Kamu bikin dairi. Ceritain semua perasaan kamu. Jangan kamu simpan. Karena kalau kamu simpan, nanti meledaknya dengan berbagai macam hal. Dapat saya mungkin ada suatu kejadian setelah dia mungkin kecelakaan yang setelah diurut ternyata ada kesalahan urutnya gitu ya. Salah mencet atau apa gitu. Mungkin sarafnya bisa terganggu gimana gitu ya. Mungkin aja bisa terjadi ada hal-hal yang kita ketahui bahwa tiba-tiba pokoknya dia akhirnya gimana caranya bisa tertidur begitu kan. Jadi juga dia ada ketekanan di situ gitu. Dia gak mau ke sekolah karena ada tekanan-tekanan gitu. Akhirnya dia yaudah deh gue milih tertidur untuk menghindar gitu. Terima kasih telah menonton!